Untuk pemain kami, ini generasi yang sangat bagus, tapi kalau mereka ingin, fans ingat mereka. Membuat publik sepak bola Indonesia bangga. Dalam konferensi pers, Renard secara terbuka mengakui bahwa pertahanan timnas Garuda Indonesia semakin kuat dan solid. Bahkan menjadi faktor utama yang membuat timnya kesulitan mengendalikan jalannya pertandingan. Seperti apa berita selengkapnya? Tonton video saat ini sampai habis ya! Pujian ini menjadi sorotan karena Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Asia. Dengan pemain-pemain yang berpengalaman dan strategi yang matang. Namun, pertandingan melawan Indonesia kali ini menunjukkan bahwa tim Garuda telah berkembang pesat. Terutama dalam hal organisasi pertahanan dan daya juang di lapangan. Herve Renard, Indonesia tampil luar biasa di pertahanan. Renard memulai pernyataannya dengan memberikan apresiasi atas performa lini belakang Indonesia yang dianggapnya sangat disiplin dan sulit ditembus. Saya harus memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Mereka tampil luar biasa di lini pertahanan. Setiap kali kami mencoba menyerang, selalu ada pemain mereka yang siap menghalau bola atau memotong alur serangan kami. Ungkap Renard dengan nada serius. Ia menambahkan bahwa Arab Saudi menghadapi tantangan besar dalam menguasai bola karena tekanan yang diberikan oleh para pemain Indonesia. Kami biasanya mendominasi penguasaan bola, tetapi kali ini berbeda. Indonesia membuat kami kebingungan dan kehilangan kendali. Mereka bermain dengan determinasi tinggi, terutama di lini tengah dan belakang. Lanjutnya, strategi Indonesia yang menyulitkan Arab Saudi pertahanan Indonesia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Menurut Renard, pemain Indonesia menunjukkan pemahaman taktik yang baik, sehingga mampu memaksa timnya untuk mengubah strategi beberapa kali selama pertandingan. Setiap kali kami mencoba membangun serangan, Indonesia selalu berhasil menutup ruang. Pemain-pemain mereka sangat cepat dalam beradaptasi dengan situasi, dan itu adalah sesuatu yang jarang kami temui di level internasional. Ujar Renard Salah satu momen yang mendapat perhatian khusus adalah ketika lini belakang Indonesia berhasil memblok serangan beruntun dari Arab Saudi di babak kedua. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 3 peluang emas berhasil digagalkan oleh pemain bertahan dan keeper tim Garuda. Aksi ini tidak hanya membuat supporter Indonesia bersemangat, tetapi juga memaksa Renard untuk memberikan tepuk tangan dari pinggir lapangan. Kebingungan Arab Saudi di lapangan Renard juga mengakui bahwa tekanan dari timnas Indonesia membuat para pemainnya kehilangan ritme permainan. Kami biasanya bermain dengan tempo tinggi dan mengontrol permainan, tetapi Indonesia mampu mengimbangi bahkan mematahkan ritme kami. Ini adalah sesuatu yang tidak kami antisipasi sebelumnya, ungkapnya. Menurut Renard, kebingungan timnya berawal dari cara Indonesia bertahan secara kolektif. Dia menyebut bahwa para pemain Indonesia tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain, tetapi seluruh tim terlibat aktif dalam menjaga pertahanan. Semua pemain mereka, mulai dari keeper hingga penyerang, tahu apa yang harus dilakukan. Mereka bertahan sebagai satu unit dan itu membuat kami frustrasi. Tambahnya, perkembangan sepak bola Indonesia di mata Renard. Dalam penutup pernyataannya, Renard mengakui bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa tim Garuda kini tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga memiliki kualitas permainan yang terorganisir. Indonesia sedang menuju arah yang benar. Dengan pertahanan yang seperti ini, mereka akan menjadi salah satu tim yang paling sulit dikalahkan di Asia. Saya yakin jika mereka terus bekerja keras dan mendapatkan pengalaman lebih banyak, mereka bisa menjadi ancaman bagi tim-tim besar. Ujar Renard Respon pemain dan pelatih Indonesia Pujian dari Renard tentu menjadi motivasi besar bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Salah satu pemain bertahan yang menjadi kunci dalam laga tersebut, mengaku terharu mendengar komentar dari pelatih kelas dunia seperti Renard. Kami hanya berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Mendengar bahwa kerja keras kami dihargai oleh orang seperti Coach Renard adalah sesuatu yang sangat berarti. Ini akan menjadi dorongan untuk kami terus berkembang, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia menganggap komentar Renard sebagai bukti bahwa tim Garuda semakin diperhitungkan di level internasional. Ia juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap para pemain yang mampu menjalankan instruksi dengan baik. Pertahanan adalah bagian penting dari strategi kami, dan saya bangga para pemain bisa menunjukkan kedisiplinan dan konsentrasi yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!